Polda Metro Jaya membentuk tim khusus dengan Mabes Polri dan Densus 88 untuk segera menguak teror di kediaman ketua dan wakil ketua KPK. Polri mengimbau masyarakat Jakarta khususnya agar tetap tenang dan meminta waktu untuk segera mengungkap teror terhadap pimpinan KPK. Tim gabungan Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Densus 88 melakukan olah tempat kejadian perkara dan analisis forensik di rumah wakil ketua KPK Laude M. Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi dimintai keterangan termasuk pemilik rumah Laude M. Syarif. Untuk kepentingan penyidikan, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk CCTV di rumah wakil ketua KPK. Kepolisian terus menyelidiki benda yang dicurgai sebagai bom Molotov di rumah wakil ketua Laude M. Syarif dan ketua KPK Agus Raharjo Rabu Kemarin. Pus Iden, Pus Latpor, Densus 88 Prinsipnya kita akan berusaha keras untuk mengungkap kasus ini. Saya ulangi, bahwa Polri berusaha maksimal bekerja keras mengungkap kasus ini. Rabu pagi rumah ketua KPK Laude M. Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan dilempari benda diduga bom Molotov. Dua botol berisi bahan bakar yang dilempar ke rumah wakil ketua KPK. Terus saya nanya, ada apaan Pak Bambang? Ini ada bom Molotov gitu, kata Pak Bambang. Terus saya nengok, eh benar, itu doang. Tapi itu sekitar jam berapa sih, bukan? Pagi atau jam lewat subuh gitu atau? Kalau semalam sih anak saya juga denger kira-kira jam setengah satu, jam satu dah. Ada suara kayak kerumpiang gitu. Selang beberapa jam setelah kejadian, kediaman ketua KPK Agus Raharjo di Jati Asi, Bekasi juga ditemukan benda mencurigakan. Ditemukan tas hitam berisi paralot. Polda Metro Jaya kini membentuk tim khusus dengan Mabes Polri untuk segera menguak teror di kediaman ketua dan wakil ketua KPK. Tim Liputan Ayus melaporkan.